Masyarakat Sri Lanka baru-baru ini menggelar aksi besar-besaran di kota Kolombo buntut dari kebangkrutan negara tersebut. Meski negara itu tengah kacau, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan bahwa kondisi seluruh WNI yang berada di sana aman. Kondisi WNI dipastikan langsung oleh Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judanugraha. Berdasarkan database KBRI Kolombo, tercatat ada 340 WNI yang menetap di Sri Lanka saat ini. Seluruh WNI yang berada di negara itu pun selalu berada dalam monitor mereka. Judanugraha menyebut bahwa situasi negara itu masih aman meski kondisi di beberapa objek vital sempat memanas karena aksi demonstrasi yang berlangsung. Dia juga memastikan, selama krisis ekonomi berlangsung di Sri Lanka, KBRI menyalurkan bantuan logistik bagi WNI yang paling terdampak krisis. Judanugraha meminta seluruh masyarakat tanah air di Sri Lanka pun untuk dapat mematuhi imbauan dari KBRI dengan tidak terlibat langsung dalam aksi tersebut. Terpisah sebelumnya KBRI Kolombo belum memutuskan akan melakukan evakuasi wajib bagi warga negara Indonesia di Sri Lanka. Pasalnya situasi masih terkendali karena kebutuhan pokok makanan juga masih terpenuhi. Meski begitu, KBRI akan mendukung dan membantu WNI yang memutuskan untuk meninggalkan Sri Lanka atau evakuasi mandiri karena krisis. Dutup besar Indonesia Dewi Tobing meminta WNI menyiapkan cadangan pangan di rumah meskitalah terdapat pembatasan pembelian. Terima kasih telah menonton!